Halo, selamat datang di channel I'm Volleyball kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan all-round dan opposite pada bola volley modern saat ini apa itu all-round? sebenarnya all-round itu sudah dari volley zaman saya dulu yang artinya all-round itu pemain yang serba bisa bisa memukul spek bola tinggi maupun bola cepat atau bola-bola quick pada bola volley modern saat ini pemain all-round sudah berkembang lagi menjadi pemain yang di-sput itu yang bernama opposite selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pemain opposite sudah di spesialisasikan lagi menjadi penyerang di sisi kanan lapangan baik itu di depan maupun di belakang di posisi depan dia menyerang dari sebelah kanan sebanyak 2 kali dan di belakang sebanyak 3 kali di posisi 1 6 dan 5 otomatis pemain opposite harus melakukan back attack dari posisi 1 dan menikmati Dan pada era modern ini, pemain opposite seringkali menjadi tumbuhan pada masing-masing tim atau menjadi ex-player yang ditugaskan untuk mencetak poin sebanyak mungkin. Karena kebanyakan dari tim-tim modern ini, pemain opposite tidak melakukan risip, jadi hanya fokus melakukan serangan. Ya, demikianlah penjelasan saya tentang perbedaan orang dan opposite, itu seiring perkembangan bola volley pada sekarang ini. Kalau ada pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, salam AM Volleyball. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!